Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Pembukaan sosialisasi tim pembina usaha kesehatan sekolah bertempat di ruang rapat terbatas asisten 2, Kamis 28 Februari 2019 Sosialisasi tersebut dihadiri para kepala OPD atau mewakili, para kabak, camat Muara II, serta seluruh tim UKS sekecamatan Muara II Asisten 2, Hermansa Said, dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah Kabupaten Ogan Komring Ulusatan sangat mengapresiasi Percepatan pelaksanaan UKS yang ada di lembaga pendidikan, baik sekolah maupun madrasah yang ada di Kabupaten Okusatan Sehubungan dengan ini kepada instansi terkait seperti bagian KESRA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Agar merespon dan menindak lanjuti, serta meningkatkan peran tim pembina usaha kesehatan, sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komring Ulusatan Dalam mewujudkan generasi muda Kabupaten Okusatan ke depan, tumbuh dan berkembang dalam keadaan sehat walafiat, baik lahir maupun batin Asisten 2, Hermansa Said, berharap dengan adanya UKS atau M, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan hidup sehat, serta derajat kesehatan peserta didik Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan ramah lingkungan, atau lebih dikenal dengan nama 3 program pokok UKS atau M, Trias UKS atau M Hermansa Said berharap kepada seluruh peserta yang diundang, baik dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama Agar mengikuti acara ini secara serius dan kemudian menerapkannya pada sekolah atau kerasa dalam Kabupaten Okusatan Agar putra-putra tan bisa tumbuh dan berkembang dalam keadaan sehat walafiat, serta sehat jiwa dan raganya Sebagai penerus pembangunan negeri ini pada umumnya dan Okusatan pada khususnya Kameramen Lisa Octaviana, reporter di Sinusantri, Infocus TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!